Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nisa Luhaira, salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh Baiklah, dalam UTS ini diberikan beberapa soal Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi Baiklah, perbedaannya secara karakteristik, danau ini terbuat secara alami oleh faktor alam Sedangkan waduk, dia dibuat oleh manusia sebagai tempat penampungan air Sedangkan si danau, dia terbentuk secara alami dan bisa dikatakan tidak memiliki batasan Yaitu debit air ataupun jumlah ikan di dalam, ataupun jumlah organisme di dalam danau ini Bisa dikatakan lebih banyak daripada di waduk Sedangkan waduk, dia debit airnya bisa berkurang ataupun bisa bertambah Dikarenakan hal ini, secara ekologi mereka juga memiliki perbedaan Di mana waduk, bisa dikatakan jumlah organisme yang hidup di dalamnya pun terbatas Sehingga ekologi yang ada di dalam situ berbeda dengan di waduk Di mana di waduk mungkin lebih banyak organisme Sehingga ekologi yang terjadi di sana lebih sempurna Dikarenakan terlibatnya secara alami Bisa dibayangkan bahwa di dalam sana terdapat banyak organisme Baik tumbuhan maupun hewan, sehingga ekologi yang berkembang di dalam danau lebih tinggi Selanjutnya pertanyaan yang kedua Sungai terdiri dari tiga bagian besar Yaitu hulu, badan sungai, dan juga hilir Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Baiklah, menurut saya Dari ketiga bagian sungai ini tidak memiliki ekosistem yang sama Pasti ada perbedaannya Sebagai mana kita tahu bahwa Kalau hulu sendiri, dia akan terletak di bagian seperti penggunungan Ataupun tempat-tempat yang tinggi Sehingga karakteristik dari hulu ini Dia airnya bisa sangat jernih Dan juga memiliki arus yang deras Jadi, sedangkan badan sungai Dia memiliki air yang lebih tenang Dan juga biasanya terletak di antara hulu dan juga hilir pastinya Jadi, airnya bisa dikatakan kadang-kadang jernih Kadang-kadang tidak Sedangkan hilir, hilir ini adalah batas ujung dari sungai Yaitu pertemuan antara sungai dengan lautan Jadi, dari tiga karakteristik ini Pasti memiliki ekosistem yang berbeda Di mana seperti yang berada di hulu Mungkin hewan-hewan Ataupun spesies yang hidup di hulu sungai Yang bisa beratasi dengan air yang deras Ataupun arus yang deras Mungkin tidak bisa hidup di hulu sungai Sedangkan spesies-spesies yang hidup di hilir Yaitu ada campuran antara air laut dengan air sungai Yaitu air asin dengan air tawar Berbeda juga jenis spesies yang hidup Sehingga ini akan membuat ekosistem yang berada Pada sungai, yaitu hulu badan sungai dan hilir itu Memiliki perbedaan Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Yaitu jika tidak dikelola dengan baik Waduk berpotensi mengalami eutrofikasi Jelaskan mengapa terjadinya eutrofikasi tersebut Dan apa dampaknya bagi biota perairan Penyebab terjadinya eutrofikasi ini Yaitu bisa dikatakan ulah manusia Karena mereka tidak bisa menjaga waduk dengan baik Sehingga terjadinya eutrofikasi Eutrofikasi ini merupakan pengayakan nutrisi Ataupun Sehingga terjadinya penumpukan zat-zat organik Dan juga nutrisi yang berlebihan Di dalam perairan Sehingga jika terjadinya pemanasan global, pemanasan air Ataupun arus Dan terjadinya angin kencang Akan terjadi pengayakan Ataupun penggontak ganti Air sehingga air yang masalah yang lebih tinggi Akan naik ke atas Sehingga menyebabkan kadar oksiden yang ada di air Akan menurun ataupun menipis Hal ini akan membuat terganggunya Biota-biota laut Biota-biota yang hidup di perairan Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang keempat Zona litorial danau lebih rentan tercemar Dibandingkan zona lainnya Sedangkan zona ini memiliki keaneka ragaman yang Lebih tinggi Benarkah pendapat ini? Benar Zona litorial ini Lebih rentan tercemar Dan juga Wilah ini memiliki keaneka ragaman hayati yang tinggi Pendapat ini sangat benar Dikarenakan zona litorial ini merupakan Bagian Dimana Posisinya diantara Pasang tertinggi dan juga Surut terendah Dan juga Bagian zona litorial ini merupakan Bagian peralihan antara Kondisi lautan dengan kondisi daratan Sehingga Baiklah pertanyaan yang kelima Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab Seorang muslim Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya Menurut saya Pertanyaan ini sangatlah benar Dikarenakan sebagai seorang kalifah Di muka bumi ini Kita memiliki tugas untuk melindungi bumi Salah satu dalil yang menceritakan tentang Seorang muslim harus menjaga perairan adalah Bismillahirrahmanirrahim Istasqamu sani qawmihi Faqulna faqal nadrib bi'asakal hajar Faunfajarat min husmaini asyaratan la'ina Qada'alima kullu unasim mashrabahum Kulu washrabu min radhkillahi Walatansaw fil arazi muqsidin Yang artinya Dan ingarlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya Lalu Allah berfirman Pukullah batu itu dengan tongkatmu Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan membuat kerusakan Baiklah hanya ini yang dapat saya sampaikan